Petugas Beacukai Bandara Internasional Juwanda mengamankan Nurlisa, WNI yang berdomisili di Malaysia karena kedapatan menyelidupkan sabu pada 10 Agustus lalu. Sebelumnya, Nurlisa terbang dari Kuala Lumpur dengan membawa dua tas berbeda. Lolos dari pemeriksaan X-ray, petugas curiga pada gerak-gerik Nurlisa, hingga akhirnya dilakukan body scan. Kemudian di Batam, Kepulauan Rio, petugas amankan Rini Handayani, yang baru saja tiba dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center Sabtu kemarin. Sabu seberat 61 gram diselidupkan di dalam pembalut yang dipakainya. Dari pemeriksaan tes urin, tersangka positif narkoba. Pelaku beserta barang bukti saat ini diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kepulauan Riau.